Halo, ketemu lagi dengan saya Dhani, kita ada di workshop C&D seris kedua Detection Strategies. Oke, di workshop seris ini kita akan membahas tentang strategi detection, di mana saya akan coba review bentar tentang konsep dari C&D sendiri, di mana C&D itu fokus ke bagaimana kita memprotect aset, kemudian mendeteksi setiap ancaman maupun serangan yang ada, dan bagaimana kita melakukan respon ketika terjadi insiden. Nah, untuk seris yang pertama, untuk protection strategis, nanti bisa dicek di Youtube Inixindo. Oke, saya mulai aja ya untuk seris yang kedua ini, jadi seperti biasa ya, jadi yang tadi saya sebutkan bahwa memang porsi dari seorang network defender adalah bagaimana kita melakukan protection terhadap aset suatu organisasi, plus secara proaktif kita melakukan deteksi terhadap ancaman maupun serangan yang ada. ya, plus yang tadi ya, respons kita ketika terjadi insiden. Nah, fokus workshop kali ini adalah bagaimana kita melakukan detection, mengidentifikasi segala kemungkinan ancaman maupun serangan yang mungkin ada ke dalam organisasi kita. Dan saya review, saya refresh kembali ya untuk modul yang di cover di C&D, ada 20 modul ya, dan porsi detection itu ada 3 modul, mulai dari modul 14, 15, dan juga 18. ya, dimana di dalam strategi detection di sini, fokus kita adalah bagaimana melakukan traffic monitoring dan analyze ya, untuk mengidentifikasi ancaman maupun serangan, kemudian bagaimana kita log monitoring ya, management log ya, dan yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan risk management ya, termasuk di dalamnya ada fullerity management seperti itu. Oke, ini informasi untuk exam ya, C&D. Jadi, multiple choice ya, ada 100 soal dan spare waktunya adalah 4 jam. Oke, dan ini lab environment ya, yang kita sediakan. Jadi, ada beberapa virtual machine ya, yang disediakan untuk mencoba ya, mengimplementasikan apa sih yang mesti dilakukan untuk memprotek, kemudian mendeteksi maupun respon terhadap insiden yang terjadi seperti itu. Dan ya, meskipun nanti setiap peserta ya, yang mengikuti training ini akan mendapatkan akses internet labs atau iLabs ya, dimana nanti peserta tinggal akses ke portal yang disediakan ya, disitu sudah kita punya banyak resources ya, termasuk VM-VM yang memang digunakan untuk labs seperti itu. Oke, ya kita mulai dari strategi untuk detection ya, bagaimana salah satu strategi kita adalah bagaimana melakukan traffic monitoring ya, atau ada yang menyebut sebagai traffic signature analysis ya, bagaimana kita memonitor traffic ya, dan dari situ kita akan mendapatkan baseline, pattern, ataupun pola normal traffic itu seperti apa. Nah, artinya nanti ketika ada traffic yang diluar dari baseline ya, atau tidak sesuai dengan pola, maka itu yang mesti kita investigasi, karena bisa jadi itu berupa intrusion maupun serangan seperti itu. Ya, meskipun sebenarnya kalau kita bicara traffic monitoring ya, kita mesti menyediakan resource yang reliable ya, karena memang untuk bisa mendapatkan traffic ya, kita mesti monitoring secara continuously. Nah, ini ya, jadi perlunya atau pentingnya kita melakukan monitoring ya, karena sekali lagi dengan monitoring kita bisa mengidentifikasi segala kemungkinan serangan maupun ancaman yang bisa kita identifikasi lewat network. Tentunya tadi untuk mengidentifikasi ketidaknormalan atau anomali dari suatu traffic ya, sebelumnya kita harus tahu normal trafficnya seperti itu. Dan ini ya, beberapa keuntungan kita ya melakukan network monitoring ya. Jadi dengan network monitoring kita bisa ya mengoptimalkan network performance, menghindari terjadinya bottleneck ya kan, kemudian mendeteksi nih tanda-tanda malicious activity ya kan, sampai bagaimana kita menginvestigasi segala kemungkinan percobaan serangan. Ya, karena memang kalau di sisi forensik sendiri pun ada network forensik ya kan, bagaimana barang bukti atau evidence yang kita analisa nantinya adalah hasil dari network monitoring. Oke, dan ya ini mungkin ada beberapa tools ya, yang bisa kita gunakan untuk network monitoring ya, seperti wireshack atau mungkin versi command promptnya ada TCP dump, ada wind dump juga dan sebagainya. Nah, intinya sebenarnya konsep network monitoring ini sama seperti sniffer, yang biasa dilakukan oleh attacker. ya, tapi ya ini yang legit, artinya memang ini dilakukan oleh authorized user, sedangkan sniffer itu kan dilakukan oleh unauthorized user ya, dalam hal ini bisa jadi berupa atau attacker maupun hacker. Oke, dan ini ya, jadi apa ketika kita ingin melakukan monitoring ya, ataupun sniffing ya, maka ya kita mesti set up seperti ini. ya, jadi dari sisi network interface-nya misalnya, ya, kalau kita ingin memonitor suatu traffic ya, network interface-nya harus dalam keadaan promiscuous mode, atau dalam monitoring mode ya, karena secara default kan network interface itu managed ya kan, jadi tidak bisa menangkap ataupun memonitor traffic yang masuk, seperti itu. Jadi, requirement-nya adalah bagaimana kita menginable promiscuous mode, di sisi network interface-nya. Oke, dan ini dari sisi layout ya, atau posisi network defender yang melakukan monitoring, ya, jadi kita bisa konfigur di sisi switch-nya, ya, ini bagaimana semua traffic yang lewat port itu diarahkan ke network defender, supaya bisa dianalisa. Ya, mungkin kayak semacam port mirroring, atau span port ya, atau paket sniffer, ya, jadi masing-masing device tentunya beda, ya kan istilahnya. Ya, jadi dari sini kita bisa mengidentifikasi mana traffic yang normal, maupun yang malicious, seperti itu. Oke, dan ini contoh ya, kalau kita di switch ya, ini di sini disebutkan, kalau kita di Cisco, ya, kebetulan mungkin device kita pakai Cisco, maka kita mesti konfigur span port, ya, atau port mirroring tadi. Ya, atau mungkin kalau di tricom ada islah RAP, ya, tadi di, apa, mikrotik ada paket sniffer dan sebagainya. Intinya adalah bagaimana kita redirect ya, membelokkan paket, tapi secara legit ya, legal. Ya kan? Kedalam suatu server maupun komputer yang di dalamnya ada monitoring toolsnya. Oke, dan ya, dari hasil monitoring atau traffic yang dilewatkan ke defender, kita bisa menganalisa, ya kan? Apakah traffic tersebut normal atau tidak. Kalaupun tidak normal atau dianggap anomali, maka kita bisa menginvestigasi, bisa menganalisa dari mana trafficnya, kemudian dia menggunakan service apa, port yang digunakan apa, nah itu yang nanti akan kita analisa lebih lanjut. Ya, karena memang untuk traffic signature sendiri, ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan ya, di sini bagaimana kita berdasarkan baseline, ya, kita bisa mengidentifikasi normal traffic, dan kita bisa mengidentifikasi serangan, ya kan? Kalau memang traffic yang kita dapatkan di luar dari baseline atau berbeda dengan baseline. Nah, baseline sendiri atau reference value itu bisa kita dapatkan dari hasil monitoring. Ya kan? Jadi, kalau kita melakukan monitoring secara continuously, ya, maka kita akan mendapatkan pola ya, atau istilahnya tadi baseline. Ya, sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi, ya, traffic apa aja yang di luar dari kenormalan. Seperti itu. Atau kita bisa berdasarkan masing-masing transport ya, jadi, seperti misalnya kalau untuk service yang menggunakan TCP, normal traffic itu kan diidentifikasikan dengan 3-way handshake, ya kan? Di mana si sender ngirim flag sin, kemudian direspon sin x, ya, baru acknowledge. Nah, itu normal TCP traffic. Ya, atau misalnya kalau menggunakan transport UDP, ya, sebagai contoh mungkin DHCP. Ya, normal traffic DHCP itu ya, ada 4 fase. Ya, di mana fase yang pertama adalah DHCP discover, DHCP offering, kemudian request, baru acknowledge. Nah, dari situ kita bisa mengidentifikasikan, ya, misalnya kalau acknowledge ataupun offering dilakukan oleh IP di luar dari daftar DHCP yang, apa, yang auto-res, ya, maka bisa diidentifikasikan itu ketidaknormalan. Ya kan, bisa jadi berupa rogue DHCP server, ya, karena memang ada ancaman maupun serangan yang bisa menyerang DHCP. Ya, seperti contoh mungkin ada DHCP starvation attack, maupun rogue DHCP server. Dan dari dari traffic signature ini kita bisa mengidentifikasi, ya kan, untuk melakukan apa, pencegahan, ya kan, lebih lanjut, ya, terhadap impact yang kemungkinan bisa terjadi. Oke, ini ya, dengan traffic signature kita bisa mengidentifikasi suspicious traffic, ya, yang dikategorikan ada empat, ya, bagaimana, apa, traffic yang mengandung, apa, informasi-informasi, ya kan, mungkin ini normal, ya, atau kita bisa mengidentifikasi percobaan reconnaissance, ya, atau information gathering, ya, dimana itu adalah fase pertama dari sisi attacker, ya kan, termasuk traffic unauthorized access, percobaan login, percobaan access resource, kita bisa identifikasi dari traffic signature analyze, termasuk serangan DOS, ya kan, ini mungkin yang lebih, lebih, apa, mudah untuk dianalisa, karena memang secara traffic, jelas, traffic DOS itu, apa, memakan resource yang lebih besar, ya kan, ketimbang normal traffic, ya, jadi, itu ya, dengan traffic signature, kita bisa mengidentifikasi, ya, segala kemungkinan ancaman, ya kan, maupun serangan yang terjadi, seperti itu. Oke, dan ini, beberapa teknik, ya, teknik untuk signature analyze, ya, jadi, bisa berdasarkan konten, ya, kemudian konteks juga, ya, atomic maupun composite, nanti detailnya, kita akan jelaskan di, di trainingnya, seperti itu. Nah, termasuk, ini beberapa contoh, ya, ini beberapa contoh, traffic yang, bisa dikategorikan, sebagai suatu serangan, ya, ini contohnya adalah, pink sweep, ya, pink sweep itu adalah, salah satu teknik, untuk network scanning, ya, dimana, biasanya, attacker itu melakukan ini, untuk mengidentifikasi, live host, ya, jadi, dalam satu jaringan itu, kira-kira, IP mana yang hidup, ya, komputer itu, IP nya berapa saja, nah, itu adalah objektif dari, pink sweep. Nah, sebenarnya, secara, apa ya, paket, paket delivery nya, ya, kita bisa lihat, bahwa, pink itu kan, menggunakan, ICMP, ya, protokol ICMP, dimana, si attacker itu, melakukan, ICMP request, ya, ke semua IP, dalam satu jaringan, 1 sampai 254, kemudian, kita lihat, siapa yang melakukan replay, ya, jadi, ketika ada suatu IP, yang melakukan ICMP.replay, berarti itu bisa diidentifikasikan, sebagai, IP hidup, ya kan, artinya, IP itu digunakan, oleh, host, ya, nah, ketika kita menggunakan, wiresack, ya, untuk melakukan monitoring, dan analyzing traffic, maka kita bisa menggunakan filtering, ya, jadi kita mau spesifik, nih, saya ingin mengidentifikasi, ingin menampilkan, ya, hasil, hasil capture, khusus untuk percobaan pink sweep, misalnya, nah, kita bisa gunakan filtering ini, ya, ICMP.tab8, ya, untuk request, ya, kemudian ICMP.tab0, ya, ini untuk replay, atau sebaliknya, ya, atau kita bisa gunakan ini, TCP.destinationport, sama dengan 7, atau UDP.dstport, sama dengan 7, ya, jadi, memang, efektifnya, kalau kita bekerja menggunakan wiresack, ya ini, ya, bagaimana kita menggunakan filtering yang tepat, filtering yang tepat, yang benar, itu ditandai dengan warna hijau, jadi kalau memang, misalnya kita lupa tanda titik, sama dengannya kurang satu, nah, itu nanti dikasih note, bahwa ini memang, apa, tidak, tidak benar filteringnya, seperti itu. Nih ya, jadi dari sini kita bisa mengetahui, ya, kira-kira IP mana yang melakukan pink sweep, ya, kita bisa identifikasi, berdasarkan traffic yang kita dapatkan. Termasuk ini ya, percobaan scanning port, ya, kalau tadi mungkin scanning network, sekarang scanning port, ya, dimana, biasanya tujuan dari scanning port adalah untuk mengidentifikasi running service, ya, running services, jadi, service apa aja yang running, port apa aja yang terbuka, ya, nah, sebagai contoh di sini, ya, memang ada beberapa tipe scan port, ya, salah satunya adalah, scene scan, ya, atau orang menyebutkan, half open scan, atau still scan, dimana kita bisa identifikasi dari flag-nya, nah, ini ya, karakteristik dari TCP connection adalah, kita bisa mengidentifikasi flag-nya, ya, karena memang karakteristik dari TCP adalah connection oriented, kan, jadi nanti akan dicek flag-nya, nah, yang tadi saya bilang di awal bahwa normal TCP traffic itu adalah scene, scene act, tapi kalau kita identifikasi ternyata ada traffic scene, ya, kemudian direspon scene act, tapi di reset, nah, itu yang disebut sebagai scene scan, ya, jadi, ini bisa dijadikan sebagai evidence, ya, bahwa memang telah terjadi scene scan, termasuk TCP scan, ya, kalau TCP scan itu tidak hanya reset, tapi reset acknowledge, reset plus ACK, dan kita bisa gunakan beberapa filtering, ya, misalnya TCP dot flex, dot reset sama dengan satu, misalnya, ya kan, jadi, kita bisa gunakan ini, ya, termasuk percobaan scanning port yang lain, ya, kayak Xmas scan, kemudian fin scan, null scan, tentunya kita bisa identifikasi dari sini, ya, tapi sekali lagi, ya, gunakan filtering yang tepat, nanti ada ya, semacam daftar atau list filtering di Wersak, ya kan, atau Bapak, Bapak Ibu bisa coba cari di internet, ya, disitu banyak kok, seperti itu. oke, nah, termasuk percobaan cracking password, ya kan, jadi, tidak hanya, apa, pre-attack fase, ya, atau information gathering yang bisa kita identifikasi, tapi kita pun bisa mengidentifikasi, gaining access, atau cracking password, ya, termasuk, ya, teknik brute force maupun dictionary, ya, sebagai contoh mungkin, ya, ini ya, kalau misalnya passwordnya via FTP atau FTP brute force attack, nah, kita bisa identifikasi menggunakan ini, filtering ftp.respon.code, ya, jadi kalau misalnya, biasanya cracking itu kan percobaan yang berkali-kali dan gagal, kan, nah, nanti biasanya kalau gagal itu respon codenya bukan 230, tapi 530 misalnya, maka ini bisa dicari, nah, cuman, kadang-kadang kita pengen tahu ya, bahwa apakah percobaan cracking yang dilakukan oleh attacker itu berhasil atau tidak, nah, gunakan ini, ya, jadi kalau kita menggunakan ftp.respon.code 230 itu ternyata ada isinya, nah, itu bisa dipastikan percobaan FTP crackingnya itu berhasil, ya, artinya attacker itu berhasil mendapatkan autentikasi untuk masuk ke dalam FTP servernya, gitu ya, jadi, sekali lagi memang filtering yang mesti kita optimalkan, ya, oke, nah, ini termasuk juga percobaan ataupun ancaman dan serangan yang bisa menyerang database maupun web application, ya, sebagai contoh ini, ya, kita bisa lihat contoh traffic yang di-generate, ya, ketika ada attacker melakukan SQL injection misalnya, ya, kita bisa identifikasi, ya, dan kita bisa lebih detail lagi menganalisa, ya, dengan memanfaatkan fitur-fitur dari wireshack ini, gitu, ya, meskipun sebenarnya ada banyak sekali tools, ya, yang bisa dipakai untuk monitoring, tapi nanti memang fokus kita adalah bagaimana menggunakan wireshack, ya, kan, untuk melakukan monitoring traffic, ya, oke, ya, apa, itu pendekatan kita, ya, dalam hal untuk mendeteksi serangan maupun ancaman, ya, menggunakan traffic signature analyze, ya, meskipun sebenarnya, ya, traffic-traffic itu, kalau memang sampai ke target, ya, maka akan di-log, ya, akan di-catat, ya, di dalam sistem maupun aplikasi tersebut, ya, karena setiap sistem maupun aplikasi itu punya semacam fitur accounting, ya, audit dan logging, di mana setiap event yang terjadi, setiap aktivitas yang dilakukan di dalam sistem dan aplikasi tersebut, akan tercatat, ya, jadi, ya, berarti pendekatan kita itu sebenarnya ada dua, ya kan, dapat atau mencari barang bukti menggunakan pendekatan capture, ya, network monitoring, plus nantipun kita bisa mengidentifikasi serangan dari log-nya, ya kan, jadi, apa, ya, dalam proses collect evidence, ya, kita kan ambil, ya, semua informasi atau data yang ada, baru nanti kita proses supaya bisa, apa istilahnya, bisa menjadi output yang memang kita inginkan, ya, kalau kita bicara insiden, ya, bagaimana kita bisa, apa, menyimpulkan bahwa memang telah terjadi insiden, ya kan, dari mana, kapan, dan sebagainya, ya, nah, ini pentingnya log, ya, jadi, memang, log ini kita pakai untuk mengidentifikasi aktivitas, ya kan, bisa jadi aktivitas yang normal maupun yang tidak normal, ya, termasuk di sini policy violation, misalnya, aktivitas-aktivitas yang mencurigakan, ataupun yang memang, apa, dikategorikan sebagai insiden, dan tentunya, ini bisa kita gunakan untuk establish baseline, ya kan, jadi, ya, sama seperti network monitoring, ya, log yang ada pun kita bisa jadikan, kita bisa analisa untuk dijadikan sebagai baseline, seperti ini. Oke, dan ini, ya, requirement-nya, sebenarnya, karena memang, dari sisi accounting sendiri kan, ada best practice, ya, apa, bagaimana kita, mengefektifkan audit, ya, karena, ada beberapa sistem, maupun aplikasi yang, tidak semua audit policy-nya itu di enable, ya kan, sebagai contoh, ya, mungkin nanti, saya akan coba, bagaimana kalau, ada percobaan login yang gagal di Windows desktop, ya, Windows 10, atau Windows 8.1, itu secara default, tidak bisa kita lihat di event viewer, ya, kenapa? Karena, karena ya memang settingan dari audit policy itu hanya successful event, jadi hanya mencatat percobaan login yang berhasil, ya, dan dia tidak mencatat percobaan login yang gagal, padahal itu penting kan, dalam hal untuk mendeteksi percobaan login tersebut, apakah memang karena alasan, apa, salah password atau apa, lupa password, ya, atau memang karena di-generate sama tracking password tools, ya kan, ya, karena memang nanti kita bisa lihat, kalau misalnya failure login itu log-nya terlalu banyak, ya, dalam satu waktu detik itu log-nya banyak, nah, itu udah anomali, mesti kita identifikasi, gitu ya, nah, cuman, yang mesti kita tahu adalah, bagaimana seorang attacker ya, atau hacker, di fase terakhir adalah covering track, bagaimana menghilangkan barang bukti, ya, termasuk bagaimana menghilangkan log ini, ya, tidak hanya menghilangkan, ya, mereka pun kadang melakukan manipulasi, jadi merubah isi dari log-nya, timestamp-nya dirubah, ya kan, bahkan isinya pun dirubah, nah, maka untuk mengantisipasi itu, ya, kita mesti menyediakan yang namanya log server, centralized log server, jadi, kita siapkan satu server, ya kan, kemudian disitulah nanti, semua log dari beberapa application server dilempar, ya, artinya in case, kalau ada satu server yang terkompromise, dan coba dihapus log filenya, kita masih bisa menganalisa di log server itu, ya kan, itu, ada banyak tools ya, yang nanti bisa dipakai untuk centralized logging, ya, termasuk nanti kalau kita bicara centralized logging, ya, nanti ada namanya event correlation, ya, bagaimana kita menstandarkan log format, ya, karena, ya, kita tahu ya, log format masing-masing, apa, sistem maupun aplikasi beda, ya, misalnya web server sendirilah, web server ada Apache sama ada IIS, log formatnya beda, ya kan, kolom-kolomnya beda, nah, perlunya kita menstandarkan format log, termasuk, time synchronize, ya kan, sinkronisasi waktu, ini sangat penting, ya kan, karena kalau misalnya kita implementasi log server, tapi kita, apa, istilahnya, mengabekkan, dead end time, time zone, dan sebagainya, itu gak ada gunanya, ya kan, ya, jadi log yang di-generate bisa jadi false, kan, gitu, ya, orang tanggalnya aja masih ngaco, ya, time zone-nya ngaco, dan sebagainya, makanya ada namanya NTP server, network time protocol, jadi fungsinya adalah untuk sinkronisasi waktu. Oke ya, nih, dengan log kita bisa mendapatkan informasi ini, ya, jadi ini pentingnya kita, apa, melakukan log management, maupun log analyze, termasuk tadi, bagaimana kita centralize, ya, ini, ini opsi ya, ketika kita mau hardening, mau securing accounting feature, ya, bagaimana kita menyiapkan centralize, logging, seperti itu. Oke, dan ini di Windows ya, kalau di Windows itu, log itu kita bisa cek, bisa lihat di event viewer, ya kan, dimana disitu ada beberapa kategori, termasuk, apa ya, system log, application log, dan juga security log. Nah, biasanya, log yang generate, ya, karena pelanggaran security, itu akan tersimpan di, security log, ya kan. Oke, begitu juga dengan, Linux ya, nih, jadi Linux, menggunakan service yang namanya, rsyslog, ya, atau nih, syslogd, ya, jadi, beberapa distro Linux, menggunakan service ini, ya, dimana nanti, ya, log di Linux pun sudah dikategorikan, dan kita bisa cek di file konfigurasinya, ya, log yang berhubungan dengan autentikasi, ditaruh di file mana, log yang berhubungan dengan, apa, kernel, booting, dan sebagainya ada di mana, dan nanti kita bisa lihatnya di, di directory ini, far log, ya, jadi, nah, ini contohnya ya, jadi kalau kita lihat disini, isi dari far log, ya, ada beberapa file, ya, termasuk directory, yang biru itu directory ya, artinya, itu, per aplikasi, jadi biasanya aplikasi, yang terinstall itu, dia mengelompokkan sendiri lognya, ya, mungkin sebagai contoh disitu, kayak, apa ya, Apache misalnya, ya kan, kalau ada disitu, dia akan buat directory sendiri, ya, kemudian misalnya, kayak ada Samba, ya kan, berarti dia install service Samba, di dalamnya ada Samba log sendiri, seperti itu, ya, yang putih itu, file, file biasa ya, nih, dan memang biasanya kan, log ini akan dirotasi, nah, ini makanya, ada beberapa file, dengan nama yang sama, tapi dengan tambahan, satu, dan sebagainya, karena memang mekanisme, di Syslog service sendiri, melakukan rotasi terhadap, log, ya, tentunya berdasarkan, atau atas pertimbangan, resource, ya kan, seperti itu, oke, ini kalau yang di, Mac ya, jadi di Mac OS pun, ada, dan mungkin hampir sama ya, ya, dia pun, nanti kita bisa cek, di directory, far log, dan dari situ kita bisa mendapatkan, informasi-informasi terkait dengan, aktivitas yang terjadi di, sistem tersebut, termasuk tadi, percobaan login yang gagal, ya kan, ada user yang melakukan, privilege escalation, ya kan, dan sebagainya, oke, ini yang direkomendasikan, atau best practice, dari accounting, ya, dimana, ya, kita mesti menyiapkan, centralized log server, ya kan, jadi, satu server, yang menyimpan, banyak log, yang di generate, dari beberapa server, nah ini dia, ya, jadi diambil dari beberapa device, atau beberapa host, ya kan, tentunya untuk, tujuan manajemen, bagaimana, memanage log, secara lebih proper, tentunya tadi ya, kita mesti perhatikan, log format, ya, maupun, time synchronize, ya, oke, ini ya, jadi dari sisi log, servernya pun, ya, mereka biasanya punya mekanisme yang sama, ya, dari sisi storage-nya, collection server-nya, service yang digunakan, ya kan, kemudian, formatnya, dan sebagainya, nah ini sih, kira-kira, ya, jadi, ini contohnya, ya, bagaimana, log dari beberapa device, atau host ini, ya kan, kemudian dikirim ke dalam, collection server, ya, tentunya nanti, bisa digunakan juga, untuk, alasan, atau untuk, keperluan reporting, ya kan, oke, ini sebelumnya, disini ada, tadi ya, bagaimana kita perform, event correlation, ya kan, mulai dari log, kemudian normalization, maupun, correlation, ya, oke, nah, tadi ya, dua detection strategis, yang saya sudah, apa, jelaskan, jadi yang pertama adalah, network monitoring, atau traffic signature analyze, ya, yang kedua adalah, log management, nah, opsi kita, atau, apa, strategi kita yang ketiga, ya, untuk detection, apa, ancaman maupun serangan, kita bisa melakukan, vulnerability management, ya, bagaimana kita, memanage, ya, vulnerability yang ada, ya, karena setiap, sistem dan aplikasi, yang digunakan, itu bisa jadi, terdapat, yang namanya, vulnerability, ya, kelemahan, ya, kerentana, nah, yang sebenarnya, itulah yang dicari-cari, oleh si attacker, untuk dieksploitasi, ya, maka secara proaktif, ya, kita melakukan assessment, ya, di dalam vulnerability management, nanti kita perform, yang namanya, assessment, bagaimana kita menilai, apa sih kira-kira, kelemahan yang masih ada, tentunya, untuk di, remediasi, ya, nah, vulnerability management sendiri, ini ya, ada beberapa fase, mulai dari proses, discovering, discovery itu, ya, bagaimana kita, inventory asset, ya, bagaimana kita, apa, istilahnya, mendaftarkan, atau list, ya, daftar, aset kita apa saja, server kita ada berapa, kemudian, network device kita ada berapa, dan sebagainya, kemudian, berikutnya adalah, bagaimana, daftar tadi, kita prioritaskan, mana dulu nih, yang kita lakukan, assessment, ya, misalnya server nih, oke, semua server aplikasi, kita akan lakukan, assessment, maka langkah ketiga adalah, bagaimana kita melakukan, assessment, assessment, tentunya menggunakan, assessment tools, ya, sebagai contoh, mungkin ada namanya, Kualis, kemudian ada yang namanya, Nesus, Akunetik, Nextpost, dan sebagainya, nah, output dari assessment itu adalah, bagaimana kita mendapatkan, finding, atau temuan, ya, biasanya temuan itu, yang dilaporkan, itu ada empat, ya, isunya apa, ya, masalahnya apa sih, dari mana, ya kan, kemudian, risk level, level resikonya apa, dan nanti untuk penentuan resiko, atau level resiko itu, nanti biasanya, ada namanya scoring system, ya, dan biasanya, masing-masing tools punya, scoring system sendiri-sendiri, kayak misalnya, Nesus, dia pakai, CVSS misalnya, ya, jadi kalau outputnya, nilainya 9, nah, 9 itu, levelnya apa, gitu ya, jadi, yang kedua tadi, risk levelnya, seberapa parah, gitu ya, istilahnya level dari resiko tersebut, kemudian yang ketiga, ada impactnya, gitu, jadi, impact atau konsekuensinya apa, kalau vulnerability ini dibiarkan, ya, dan yang keempat, yang terakhir adalah, bagaimana kita resolve-nya, atau remediasinya, ya, bagaimana kita menutup celahnya, bagaimana kita mengurangi vulnerability-nya, atau tadi, mengurangi level dari resikonya, ya, ini ya, jadi, hasil reporting ini harus di, follow up, ya, sama tim lain, untuk melakukan remediasi, atau hardening, ya, tentunya nanti, setelah remediasi, maupun hardening, kita bisa melakukan verification, termasuk reassessment, ya, bagaimana outputnya harus beda, iya kan, bagaimana finding yang tadinya ada, sekarang nggak ada, atau mungkin levelnya berkurang, ya, jadi itu ya, jadi, fase di dalam vulnerability management, iya kan, oke, ini, apa, beberapa contoh ya, vulnerability assessment, ya, jadi, nanti, dibedakan ya, antara vulnerability assessment, dengan vulnerability scanning, ya, bedanya apa, bedanya adalah, pelakunya, jadi kalau, scanning itu, biasa dilakukan oleh, unauthorized users, dengan tujuan akhir, eksploitasi, ya, mencari kelemahan, untuk dieksploitasi, tapi yang namanya assessment, dilakukan oleh, authorized user, jadi orang, diminta untuk melakukan, atau mencari kelemahan kita, tentunya untuk dilaporkan, ini lho pak, kelemahan bapak di sini, cara nutupnya seperti ini, iya kan, jadi, itu, apa, pendekatan yang proaktif, jadi, mending kita, tahu kelemahan kita ya, untuk kita tutupi, daripada kelemahan kita, diketahui oleh, orang lain, apalagi musuh kita, ya, itu yang nanti akan, di eksploitasi terus, ya, nah, untuk, tipe assessment-nya sendiri, ada beberapa ya, ini termasuk, external assessment, external network vulnerability assessment, dimana prosesnya ini, mulai dari, network scanning ya, mencari, live host, kemudian, mengidentifikasi operating systemnya, ya kan, mengidentifikasi open port, ya, running services, versi servisnya, dan sebagainya, dan ini mungkin contohnya ya, kita bisa, ini, portal ya, jadi ada beberapa portal, atau website, yang bisa kita gunakan, untuk vulnerability analyze, atau vulnerability research, ya, salah satunya adalah, CVI details, yang lainnya mungkin ada, exploit DB, ya, ada, matter, ya, Microsoft bulletin, dan sebagainya, ya, oke, kita pun bisa lakukan internal ya, ini tipe yang kedua, internal network assessment, ya, dimana objektifnya adalah, ya, komputer-komputer yang ada di dalam, jaringan, ya kan, ini contohnya kita bisa menggunakan, Nesus, ya, yang lain ada, open, open fast, dan sebagainya, ya kan, iklan, ya, oke, kemudian yang ketiga ada, web vulnerability assessment, ya, tentunya dengan target spesifik, web application, website, dan outputnya pun beda, findingnya pun beda, kayak misalnya, kalau kita perform host assessment, ya, dengan target host atau system, outputnya, ya, terkait dengan service yang terinstall, misalnya dia pakai SNMP yang versi lama, dia pakai OS yang deprecated, misalnya, nah, itu output dari host assessment, tapi kalau web assessment, web application assessment, outputnya beda, ya, apakah website ini injectable atau tidak, ya kan, bisa di cross-site scripting atau tidak, dan sebagainya, ya, jadi outputnya pun beda, seperti itu, oke ya, jadi, ini strategi kita ya, dalam hal untuk, apa, mengidentifikasi, ataupun mendeteksi, ya, ancaman maupun serangan yang terjadi, jadi, paling tidak kita lebih, apa ya, satu langkah di depan, gitu loh, ya, mending tadi saya tahu kelemahan kita, kita, apa, kita bisa prepare, ya, plus kita bisa tutup kelemahan kita, supaya tidak bisa dieksploit, ya kan, termasuk tadi, ya, bagaimana kita mengidentifikasi serangan yang lewat jaringan, ya, menggunakan pendekatan network monitoring, ya, maupun lock analyze, seperti itu, oke ya, itu beberapa contoh ya, strategi detection, ya, di dalam CND triad, ya, nah, nanti ada seris terakhir ya, seris terakhir itu adalah, response strategis, ya, bagaimana, apa ya, strategi responsif kita, ya, ketika terjadi insiden, ya, tentunya ya, bagaimana kita, mengurangi impact, yang dihasilkan, ya, termasuk bagaimana kita membuat semacam prosedur penanganan insiden, ya, dan di dalamnya ada forensic investigation, ini nanti akan kita bahas di seris yang ketiga. Oke, mungkin, itu ya strategisnya, dan saya akan coba contohkan ya, apa, pentingnya kita melakukan lock analyze, ya kan, saya menggunakan virtualisasi ya, untuk labnya, ya, jadi ini pun nanti available di e-lab sih sebenarnya, ya, jadi, kita menggunakan kali ya, kita tahu ya kali itu untuk pentes, ini masih menggunakan default authentication, ya, dimana di sini sebenarnya ada beberapa sistem ya, yang kita siapkan, target yang kita siapkan, ada rel, ada windows server, dan sebagainya, nah, cuma kita fokus ke windows 10 di sini, ya kan, oke, nah, kita akan coba mengidentifikasi tadi, ya, di, di windows desktop, ya, kita bisa verifikasi default audit policy yang ada, tadi saya sebutkan ya, bahwa secara default settingan audit policy ya, di windows desktop, itu hanya merekod, hanya merekam, ya, successful event, jadi percobaan login yang berhasil saja, ya, yang gagal tidak, nah, kita bisa verifikasi di, sini ya, jadi kita bisa lewat comment prompt, ya, oke, oke, saya custom dulu, text-nya hitam, oke, nah, kita, saya coba, nah, oke, nah, kita bisa gunakan ini ya, ada utilitas yang namanya audit poll, ya, slash gate, slash kategori bintang, nah, ini ya, itu, dan kita bisa verifikasi, ini dia contohnya, saya fokus ke sini ya, bagaimana secara default, audit logon event, itu, sukses, artinya, dia hanya mengaudit, ya, successful login, ya, ya, sebagai contoh mungkin kalau kita dari komputer lain ya, di windows, berapa nih, windows 8 misalnya, oke, saya coba, masuk secara remotely ya, oke, ini, ini IP dari windows 10-nya ya, oke, oh ini langsung masuk, oke, atau, saya coba dari, kali ya, nah, saya coba pakai, SMB aja, oke, ini ada connection, saya coba akses ke SMB, kenapa SMB, karena di windows itu, punya default share, ya, even kita gak sharing folder, itu secara default ada, nah, sebagai contoh, saya coba login sebagai user, admin misalnya, passwordnya saya salahin, nah, dua kalilah, oke, nah, kita cek di windows 10 tadi, ya, kita coba lihat event viewer, nah, kalau kita lihat, ini yang tadi saya bilang ya, windows itu sudah dikategorikan, ada application, security, dan system, nah, kita fokus ke security log, ya, nanti kita bisa lihat, ya, ada gak percobaan login, ntar, percobaan login yang gagal, biasanya ditandai dengan tanda gembok, ya, oke, ini yang tadi kita, apa, mesti pertimbangkan ya, kalau kita bicara log, manajemen, ya, jadi, jangan sampai log yang di-generate itu, makan resource yang berlebih, ya, jadi, bukannya kita dapat evidence, malah kita, nah, seperti ini contohnya, ya, jadi, kalau kita lihat, gak ada, apa, informasi percobaan login yang gagal, ya, termasuk, ya, mungkin tadi kan, analoginya adalah, legitimate user yang coba login, tapi lupa password, atau typo misalnya, ya, tapi, kalau misalnya ada yang melakukan cracking password, ya, nih, jadi, misalnya dari kali, kita coba, cracking password, ya, nah, tools, cara, metode cracking password, ya, tentunya tidak kita bahas di CND, itu dibahas di, CEH, ya, bagaimana kita, melakukan, aktivism, ya, oke, ini, ya, jadi saya tulis aja langsung, ya, makanya kalau, itu apa dan sebagainya, ya, training aja gitu, USR, share, SET, SRC, FastTrack, Wordlist, ya, jadi, sebenarnya ini lebih ke dictionary attack, ya, oke, nah, kita coba, attacking, nah, ini berhasil, jadi, dari sisi attacker, dia bisa tahu username passwordnya apa, ya, sebenarnya kan bukan itu, ya, yang menjadi objektif, objektif kita, bagaimana si victim, dalam hal ini Windows 10 itu, bisa mengidentifikasi, bahwa dia lagi diserang, kan masalahnya adalah, yang berbahaya adalah, orang itu tidak tahu, kalau, kita lagi diserang, gitu loh, jangan kita refresh, ya, ini, gak ada tuh, ya, jadi, percobaan login-login audit ini, gak kelihatan, dianggap audit sukses, kecuali tadi ya, tadi mungkin berhasil, ya, mungkin kalau kita verifikasi, ya, nah, ini, jadi impersonate, jadi ada yang login, sebagai admin, ya, nah, sebenarnya kita bisa tahu ya, oh, ini ada yang login dari IP sekian, kita confirm aja, IP sekian itu legit gak sih, diperbolehkan gak sih, seperti itu, ya, cuman kan ya, kalau seperti ini, apa, kita tidak bisa mengidentifikasi, yang benar-benar, bahwa ini percobaan login yang gagal, karena konsep dari cracking password kan, coba-coba login, menggunakan user, dan password yang sudah disiapkan, seperti itu, ya, nah, ini akan beda ya, kalau misalnya kita, meng-enable yang failure, ya, jadi audit logonnya, kita enable success and failure, ya, jadi kita bisa set, audit poll, slash set, subkategori ya, subkategori, kategorinya adalah, login, kita slash failure, ya, kita set failernya, nah, kita confirm, kita cek lagi, pastikan, audit policy-nya itu, untuk login event sudah success and failure, artinya apa, artinya kalau ada yang melakukan cracking password kembali, ya, ini, ya, maka dari event viewer, di Windows 10, ya, dia akan generate log, ya, dan tentunya ada informasi ini, ini, audit failure, dan ini anomali, ya, dalam waktu, ya, nggak, nggak lebih dari satu detik, dia generate error yang banyak, itu nggak normal, gitu, ini pasti generate by tools, dan ini yang nanti kita analisa, ya, dia login sebagai siapa, kapan, ya, kemudian dari mana, ini yang paling penting, ya, nah, sebenarnya, ya, kalau kita, ini sebenarnya dibahas, ya, apa, protection strategis, ya, bagaimana, untuk mengantisipasi cracking password, kita bisa mengimplementasikan yang namanya, password policy, ya, kan, bagaimana kita set password kita kompleks, ya, kan, dalam hal ini, ya, password itu, gabungan huruf, angka, dan karakter khusus, misalnya, plus kita pun bisa, apa, implementasikan yang namanya lockout policy, kita set threshold-nya, ya, berapa kali invalid login yang diizinkan, nah, itu, ya, jadi, kita bisa gunakan itu, itu ada di protection strategis, seperti itu, ya, termasuk ini ya, bagaimana kita misalnya implementasi IDS, ya, kan, intrusion detection system, ya, jadi ketika ada percobaan scanning, percobaan cracking, maka dia akan generate notifikasi, seperti itu, ya, oke, itu sih, ya, kira-kira, apa, contoh ya, strategi detection kita, ya, sebagai, porsi dari seorang defender, ya, tapi yang proaktif, ya, dan, sekali lagi nanti, kita bisa, apa, coba, atau kita bisa coba jelaskan, untuk yang, strategi berikutnya, ini, oke, ya, mungkin, itu dari saya, ya, terima kasih, sampai ketemu lagi di CND series berikutnya, kita lihat sekarang, kita kan, kalau tidak berikutnya, karena siapa, Terima kasih.